Nah itu tadi ya, jadi makanan sehat tidak harus mahal. Contohnya nih, misalnya Pak Mirsa ingin mendapatkan protein. Tidak harus dari ikan salmon ya, tapi juga bisa dapatkan dari lele nih yang murah meriah dan tentunya padat gizinya. Iya bener banget. Sekarang nih kita lagi ngebuktiin nih proses memasak dengan harga 50 ribu rupiah. Oke, tadi kan udah masukin tempe nih dok. Selanjutnya kita masukin apa lagi dok? Ya, yang kedua karena si lele ini biasanya untuk bisa mengurangi deep fried, tadi kan antara di panggang atau di pan fried gitu ya. Nah ini karena udah matang, saya memasukkan yang kedua adalah di terongnya nih. Terong uu ya? Betul. Ini juga tinggi gizi dok ya? Tinggi gizi sekali dok, apalagi ingat ya dimasak sama kulitnya, kadang orang-orang dibuang nih kulitnya. Nah, padahal kulitnya ini yang kaya dengan antioksidan dan juga serat yang bagus banget buat kesehatan kita ya. Iya. Nah dok, ini kan terong ini kaya akan nutrisi. Makanya nih dok, ada fakta mitos yang beredar. Terong ini dapat mengobati atau mengurangi mencegah diabetes. Nah ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Karena terong ini kaya sekali dengan serat. Serat ini bagus sekali untuk mengontrol kadar gula darah kita ya kan? Jadi ketika kita makan nasi putih misalkan, nah dengan serat yang cukup dari terong, ya kan membantu agar gula darahnya lebih terkontrol. Satu, selain gula darah terkontrol, otomatis mengurangi terjadinya diabetes dan otomatis kita akan juga bisa menekan terjadinya obesitas. Nah belum lagi nih, warna ungu ini adalah antosianin. Antosianin ini, antioksidan yang kuat, bagus untuk memperbaiki sensitivitas dari insulin. Oke. Nah bagaimana dengan anemia dong? Katanya terong ungu ini bisa membantu mengatasi anemia. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wow, fakta. Fakta, betul. Karena di dalam terong ini juga kaya dengan asam folat atau B9 dan juga zat besi juga. Ada juga magnesiumnya. Nah semuanya ini penting sekali untuk pembentukan sel darah merah yang bagus dok. Jadi otomatis baik sekali untuk mencegah terjadinya anemia. Betul. Dok, terong ungu ini berapa lama dok kita mengolahnya nih? Supaya tetap terlindungi kandungan gizinya. Sebetulnya cukup 5 menit aja ya, jangan terlalu lama. Karena kita menjaga tadi kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya. Makanya kalau potong-potong jangan terlalu tebal. Nah ini saya bikin tipis-tipis miring-miring gitu ya. Jadi itu kondisinya masih agak crispy ya dok, bukan lembek ya. Iya betul. Makanya sayur kan bagusnya sebenarnya masih agak. Betul. Ini ya fresh, kersk, kersk gitu betul. Nah, kemudian kan kita mau masak lele dok ya. Iya. Nah ini ada yang mengatakan kalau konsumsi ikan lele, baik untuk melindungi jantung dan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Nah, lele sebetulnya dengan pengolahan yang tepat, dia ini justru kandungan asam lemak omega-3-nya bagus. Jadi nggak cuma salmon tadi ya, kayak dengan asam lemak omega-3. Jadi, karena lemak omega-3-nya ini tinggi, akan membantu kita mengontrol agar kolesterol baik kita ini jadi terjaga. Otomatis kolesterol jahatnya rendah, dan resiko ke arah kolesterol dan juga jantung, otomatis akan bisa kita tekan gitu ya. Asal pengolahannya tepat. Salah satunya mengurangi deep fried tadi, digoreng dengan terendam minyak yang berlebihan. Jadi, nggak perlu jauh-jauh ke Norwegia ya, buat beli ke salmon. Nggak perlu, betul. Lele banyak. Banyak. Nah, dok, ini kan kayaknya udah mulai bisa dimasukin bumbu bahan yang lain ya, dok? Iya. Biasanya ini kalau udah mulai agak layu sedikit si terongnya, kita mulai bisa memasukkan si lele-nya. Nah, dok, saya penasaran deh, kan identiknya lele itu kan digoreng ya, dok? Berarti kalau misalnya di steam kayak gini, ini di oven, dok? Di oven, ini tetap enak nggak sih, dok? Tetap enak. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kita udah marinasi dulu. Kalau saya untuk di rumah biasanya, selain dengan kunyit, kita akan menambahkan dengan sedikit jahe, jadi otomatis akan mengurangi aroma anjirnya. Atau kalau misalkan nggak sempat karena sibuk gitu ya, kita bisa cuma dengan kucuran jeruk nipis atau lemon, dan juga dengan garam. Iya, tak. Tujuannya meresap, jadi pas dipanggang tuh udah enak, dok. Dok, ini saya so tahu, dok. Ini kita aduk atau kita biarkan, dok? Biar aduk aja. Nah, biar wangi, kita masukkan ini. Tersesuaian judulnya tadi, kemangi yang juga kaya nutrisi. Nah, ini yang bikin wangi juga nih, dok. Segar. Wah, ini menggunggah selera makan nih, dok. Sampai ke wang fengsel. Sampai ke wang fengsel. Sampai ke siang loh, padahal. Dan sudah dipastikan, ini minim minyak ya, pemirsa. Karena kita cuma pakai minyak itu satu sendok makan di awal. Dan tentunya ya, hanya di hidup sehat yang kita bisa tunjukkan memasak makanan yang sehat pemirsa. Tapi kayak nutrisi ya, yang murah tentu. Nah, itu dia. Nah, untuk gula garamnya kan udah mulai matang ya, dok. Gula garamnya ini, gulanya bisa, ini kan untuk sehari. Kita bisa satu sendok makan, nggak masalah. Oke. Karena kan kebutuhan kita maksimal masih bisa sampai empat sendok makan. Nanti masih ada sisa tiga sendok makan untuk yang lain ya. Misalkan lagi pengen minum manis-manis dan lain-lain. Oke. Nah, dok. Misalnya nih, ada yang pengen nambah kecap itu masih boleh nggak dok? Atau malah menambah, menambah, mengurangi zat gizinya atau gimana dok? Ya, sebetulnya dok, kalau mengurangi zat gizi tidak dok. Kecuali kita ingin, agar untuk rasa aja, nggak masalah. Kuncinya nanti pas mau makan, ngambil lauknya atau sayurnya aja dok. Jadi bumbunya ini nggak ditambah-tambahin lagi. Kalau kita pengen pakai kecap, tapi tetap bisa mengurangi dari segi gulanya. Kalau sebatas bumbu nggak masalah. Nah, ini sudah mulai matang. Kemanginya udah bau ya dok ya? Oke. Kalau udah matang dok, kita bisa matikan dan nanti kita baru menaburkan garam ketika api sudah mati. Salah satunya tadi, menjaga agar iodiumnya ini terjaga dengan baik. Oke, Pak ya. Nah, dok. Jadi kan makanan Indonesia itu identik dengan ditambahkan bawang merah, bawang putih. Karena itu meningkatkan rasa gitu ya dok ya? Nah, ini fakta atau mitos nih dok. Katanya nih ya, bawang merah, bawang putih baik untuk kesehatan usus. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta dokter Nita. Oh. Karena di bawang merah, bawang putih, dia mengandung serat yang disebut dengan prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan dari bakteri sehat di usus kita. Otomatis kalau bakteri kita dikasih makan yang bagus-bagus, usus kita ini akan membuat keimunitas kita terjaga 80%. Wow. Kedua, di dalam bawang putih itu ada namanya ini dok, alisin. Ini adalah antioksiden alami yang bagus sekali juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya kesehatan usus kita ya. Jadi kalau gitu, bawang merah, bawang putih juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita dok ya? Betul. Oke. Nah ini kayaknya udah mulai masak nih kayaknya ya dokter Harko nih. Nggak hancur loh lelenya, keren. Nah dok, ini sudah matang atau gimana dok? Udah cukup? Ini udah matang. Sebentar, saya cek dulu ya dok ya. Iya. Oke, udah agak layu. Ini kenya hancur apa enggak sih nih dok? Maafin dok ya. Nanti kan makan bentuknya udah sama ya. Oke ini udah matang sih. Ini udah mulai agak layu tapi enggak, enggak terlalu lembek gitu ya. Oke. Nah ini kemudian ada mau ditambahin apa gitu dok? Terakhir apa? Udah cukup? Udah. Udah cukup ya? Tinggal ditambahkan dengan bumbu cinta. Bumbu cinta dan nasinya ya. Apalagi dimakan pakai nasi sirataki ya. Aduh. Makin sehat lagi ya. Oke. Oke. Nah dok, kan tadi tomat sama cabainya udah kita masukin ke sini semua ya? Sudah. Bumbunya ya. Betul. Di dalam bumbunya tadi. Dina ini agak hancur dikit. Enggak apa-apa ya dok ya? Dok. Iya. Boleh gak? Misalnya nih ada yang suka podes kan. Jadi ditambahin lagi cabai potong diatasnya kemudian tambah tomat buat garnis dok. Boleh. Buat pemanis gitu. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Asalkan tidak punya asam lambung berlebih enggak masalah. Betul. Gitu ya. Karena kan tadi tomat kalau sudah dimasak ini kan dapatnya lycopene. Ini antioksidan. Tapi kalau yang tadi untuk garnis itu dapatnya vitamin C. Jadi makin double manfaat. Boleh. Asal lambung kita aman ya. Jadi enggak apa-apa dok ya? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Iya. Wah. Wah ini satu menu tapi bisa buat satu keluarga ya. Dengan 50 ribu ternyata sebanyak ini jadinya. Betul. Ini pasti pasti akan menjadi bunda akan menjadi kesayangan suami. Karena akan nyamak uang. Ini ekor lele. Bunda pintar. Jadi ada protein dari ikan lele. Betul. Ada omega 3 di ikan lele. Ada protein dari tempe juga. Betul. Ada antioksidan dari bahan-bahan rempah tadi. Jadi dengan modal 50 ribu dan enggak nyampe ya. Enggak nyampe. Kita bisa mendapatkan semua zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita pemirsa. Nih. Dengan 50 ribu. Nah ini dia nih. Woi. Ini lele apa dok namanya? Lele tempe. Lele terong kemangi. Lele terong kemangi untuk makan keluarga. Iya. Wah. Oke dok. Terima kasih. Terima kasih. Kita semen banget ya dokter Putri bisa masak juga ya. Masakannya enak pastinya. Benar. Dan ini jadi inspirasi buat aku masak nanti siang. 50 ribu aja loh. Kita bisa bikin satu porsi ini sekeluarga. Bisa sampai malam bahkan ini ya dokter. Nah tadi kan katanya kalau kita nambahin cabai boleh asalkan kita enggak punya masalah lambung dok. Betul. Nah nanti kita akan membahas bagaimana pertolongan pertama kalau kita terkena serangan asam lambung. Nah sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.